Badan POM sebagai otoritas regulatori obat sesuai dengan amanah dan tugasnya memiliki peran penting untuk memastikan bahwa vaksin COVID-19 yang digunakan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu dalam rangka perlindungan kesehatan dan jiwa masyarakat. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, saat ini pemerintah telah melakukan pengadaan vaksin CoronaVac yang diproduksi oleh Sinovac Biotech dan didaftarkan di Indonesia oleh PT Bio Farma. Berdasarkan data-data yang telah disampaikan oleh PT Bio Farma kepada Badan POM dan hasil pembahasan dilakukan bersama Komite Nasional Penilaian Obat dan para ahli di bidang dunia kesehatan terkait pada tanggal 9 Desember 2020, 29 Desember 2020, 8 Januari 2021, dan 10 Januari 2021, maka dapat disampaikan ringkasan data keamanan dan khasiat vaksin sebagai berikut. Pertama, hasil evaluasi terhadap data dukung keamanan. Data keamanan vaksin CoronaVac diperoleh dari studi klinik fase 3 di Indonesia, Turki, dan Brazil yang dipantau sampai periode 3 bulan setelah penyuntikan dosis yang kedua. Secara keseluruhan menunjukkan, vaksin CoronaVac aman dengan kejadian efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang. Yaitu efek samping lokal berupa nyeri, iritasi, membengkakan, setelah efek samping sistemik berupa nyeri otot, fatig, dan demam. Frekuensi efek samping dengan derajat berat, sakit kepala, gangguan di kulit, atau diareh yang dilaporkan hanya sekitar 0,1 sampai dengan 1 persen. Efek samping tersebut merupakan efek samping yang tidak berbahaya dan dapat pulih kembali. Sehingga secara keseluruhan, kejadian efek samping ini juga dialami pada subjek yang mendapatkan placebo. Hasil evaluasi terhadap data dukung khasiat atau efeksi. Untuk evaluasi terhadap khasiat atau efeksi vaksin CoronaVac, Badan POM menggunakan data hasil pemantauan dan analisis dari uji klinik yang dilakukan di Indonesia dan juga mempertimbangkan hasil uji klinik yang dilakukan di Brazil dan Turki. Vaksin CoronaVac telah menunjukkan kemampuan dalam pembentukan antibodi di dalam tubuh dan juga kemampuan antibodi dalam membunuh atau menetralkan virus, imunogenesitas. Yang dilihat dari mulai uji klinik fase 1 dan 2 di Tiongkok dengan periode pemantauan sampai dengan 6 bulan. Pada uji klinik fase 3 di Bandung, data imunogenesitas menunjukkan hasil yang baik. Pada 14 hari setelah penyuntikan, dengan hasil seropositif atau kemampuan vaksin membentuk antibodi sebesar 99,74%. Dan pada 3 bulan setelah penyuntikan, hasil seropositif sebesar 99,23%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan 3 bulan jumlah subjek yang melintik antibodi masih tinggi, yaitu sebesar 99,23%. Hasil analisis terhadap efekasi vaksin CoronaVac dari uji klinik di Bandung menunjukkan efekasi vaksin sebesar 65,3% dan berdasarkan laporan dari efekasi vaksin di Turki adalah sebesar 91,25% serta di Brazil sebesar 78%. Hasil tersebut sudah sesuai dengan persyaratan WHO, di mana minimal efekasi vaksin adalah 50%. Efekasi vaksin sebesar 65,3% dari hasil uji klinik di Bandung menunjukkan harapan bahwa vaksin ini mampu untuk menurunkan kejadian penyakit COVID-19 hingga 65,3%. Tentunya penurunan angka kejadian infeksi COVID-19 dengan vaksin tersebut akan sangat berarti dalam upaya kita keluar dari krisis pandemi COVID-19 di samping upaya-upaya dengan preventif lain seperti penegakan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, selalu sering mencuci tangan dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Hasil evaluasi badan POM terhadap data dukung mutu. Untuk menjamin mutu vaksin, badan POM telah melakukan evaluasi terhadap data mutu vaksin yang mencakup pengawasan mulai dari bahan baku, proses pembuatan hingga produk jadi vaksin sesuai dengan standar penilaian mutu vaksin yang berlaku secara internasional. Salah satunya melalui inspeksi langsung keserana produksi vaksin CoronaVac yaitu fasilitas Sinovac Life Science di Beijing pada akhir Oktober 2020 untuk memastikan proses pembuatan vaksin memenuhi ketentuan cara pembuatan obat yang baik sehingga dapat dipastikan konsistensi mutu dari vaksin tersebut.